Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga sahabat tani dimanapun berada Dalam keadaan sehat walafiat ya Berjumpa lagi kita pada kesempatan hari ini Hari ini kita rencananya mau nanam pohon nanas madu teman-teman ya Jadi untuk membatas di kebutuhan kita Jadi supaya dia tampak rapi, tampak bagus Jadi penyekatnya kita menggunakan pohon nanas teman-teman ya Nah ini teman-teman simpel sih ya cara nanamnya ya Jadi saya menggunakan tongkak atau kayu seperti ini ya Seperti ini sudah kita lubangi lubangnya seperti ini teman-teman ya Bisa dilihat ya Jadi jangan terlalu dalam-dalam Nah setelah kita lubangi lubangnya seperti ini Nah ini sudah sampai sana ya Tinggal kita tanam saja Dan ini bibitnya sudah kita siapkan teman-teman ya Nah ini dia teman-teman ya Sudah disiapkan bibitnya Sudah kita siapkan Nah ini nanasnya nanas madu Nah bibitnya cukup bagus ya teman-teman ya Jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya Nah ini sedang ini ya Nah mudah-mudahan Karena nanas madunya termasuk penanamannya pengurusannya simple ya Di usia satu tahun ini sudah bisa langsung berbuah ya Apalagi kalau kita rajin membersihkan bumanya ya Oke langsung aja teman-teman ya Cukup langsung ya masukkan seperti ini Nah setelah itu tinggal ditekan saja seperti ini Supaya dia tidak bergerak Nah nanti setelah satu minggu atau dua minggu Nanti baru kita timbun lagi ya pelan-pelan ya Supaya dia Nanti setelah di atas dua bulan Baru kita berikan hibu ngumpukannya Jadi untuk tahap pertama ini kurang lebih sekitar Ya seratus pohon lah kita tanam ya Rencananya semua dikelilingi ini kita langsung tanam semua Seperti ini gampang aja ya Ya pak Ayo Siap lah Jadi di sepanjang pagar atau di semua selah-selah ini ya Tapi jangan kita tanam di tengah-tengah Tapi lebih baik kita di pinggir atau di penyekat Di pembatas saja Sambil nunggu Paun duriannya berbuah ya Karena ini kan lebih tanaman lebih cepat ya Tanah sini Selain untuk mempercantik dan memperindah kebun kita Ya juga bisa Menambah kebutuhan ya penghasilan juga ya Pemasukan ya sebelum kita Karena ini kalau disini lumayan Lumayan juga harganya ya Simpel aja teman-teman cukup minyak ini ya Nah nanti setelah usia dua minggu Baru kita uruk kembali dia Nanti baru kita sambil kita jemburkan Sampil kita ngebersihkan jumlahnya Ya cukup ukuran 10 cm atau 9 cm ya Kedalamannya Jangan terlalu dalam juga Yang penting dia tidak robo dan tegak Dan kalau bisa menggunakan sepatu bot ya Karena durinya sangat tajam sekali Jadi tingkat keberhasilan atau tingkat hidupnya Untuk tanaman pohon nanas ini sangat tinggi ya Cuma nanti perbedaannya Suksesnya itu besar atau tidaknya ya Kalau dia dirawat biasanya super hasilnya Besar-besar ya Cuma kalau tidak dirawat ya bisa jadi kecil-kecil Kalau bulumannya tidak pernah dibersihkan Atau tidak pernah dikubuk Tenang saja kita ada bubuk andalan gitu ya Nah ini teman-teman ya Kalau seperti ini biasanya tidak usah ditanam ya Nah ini akarnya sudah patah Ini biasanya sudah tidak bakal hidup Kalau ini ya jangan ditanam ya Sama seperti ini teman-teman ya Waktu mengambil bibitnya Tidak sampai ke tangkai paling bawah ya Nah seperti ini yang bagus teman-teman ya Ada akarnya Masuk mencari kamerah Masuk mencari kamerah Nah ini bagus ya Model bibitnya ya Seperti ini ya Seperti ini ya Hati-hati waktu mengambilnya teman-teman ya Kajim sekali durinya ya Kayak berkaji Oke Sahabat tani dimanapun berada Ini Alhamdulillah sudah selesai kita tanam ya Bibit ranas madunya ya Nah ini sudah bisa kita lihat ya Sudah rapi Dan di sebelah sana juga Nah cuma rencananya kita terus nanti mau tanam secara bertahap ya Karena supaya bisa lebih banyak di pinggir-pinggiran pagarnya ya Jadi bagus kok untuk tanaman durian kita ya Jadi untuk penghalang, pembatas juga bagus ya Tentunya untuk menambah motivasi dan menambah semangat lagi Kami membuat konten-konten selanjutnya Jangan lupa dukungannya dengan cara di like, share, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali Terima kasih